Yang saya mau tanyakan ini, kan setiap kali saya ingin berbuat baik, terus melakukan hal-hal yang baik gitu, kepada orang. Terkadang orang tersebut itu sering menanggapinya kurang baik kepada kita gitu. Nah, saya sering tidak semangat untuk melakukan hal baik tersebut. Bagaimana caranya untuk menghilangkan perasaan tersebut? Baik, ada orang berbuat baik karena orang berbuat baik ke kita. Itu mah umum. Ada orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik ke kita. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Jawab, hadirin jangan bikin jengkel. Yang pertama atau yang kedua? Ada orang yang berbuat baik kepada yang berbuat kurang baik ke kita. Mana yang paling tinggi derajatnya? Nah, gitu deh. Kalau orang mau kualitas tinggi, ya justru kalau ada orang yang merespon kurang baik ke kita, itu ladang kita naikin derajatnya, deh. Makanya kalau ada yang nyebelin itu ladang. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, itu nggak normal. Kita berbuat baik sama orang yang biasa aja, itu lebih bagus. Kita berbuat baik sama yang nyebelin, itu toh. Nyambungin silaturahim kepada yang memutuskan, bagus. Memberi kepada yang pelit. Namanya memaafkan ketika sanggup membalas kepada orang yang pernah zonim ke kita. Namanya muhsinin. Ayo atur semangat, ya. Ayo kita ke majid. Eh, itu aja baru ke majid. Oh, dosa. Datangin lagi. Seperti yang melamar itu. Ayo ingat? Tok-tok-tok ya. Ada apa, deh? Pak, saya berniat melamar putri bapak. Melamar putri saya? Ngaca dong, deh. Sudah, Pak, tadi. Enggak level, deh. Enggak level. Maaf, sebelum banyak ngomongan, dengan resmi saya tolak. Tenang aja. Enggak jodoh ma'aloyang atur. Ya. Baik, Pak. Alhamdulillah. Bulan depan ketok lagi. Siapa ya, deh ya? Rasanya kita pernah ketemu. Saya, Pak, yang bulan lalu ngelamar putri bapak. Oh, iya, iya. Terus ngapain sekarang? Betap, Pak. Mau ngelamar. Oh, sekali tidak, tetap tidak. Tidak. Oh, itu kejuang kemerdekaan. Sekali berdekaan, tetap berdekaan. Baik, Pak. Terima kasih. Semoga baik-baik aja, Pak. Bulan depan ketok lagi. Dan belum nikah sih itunya juga, ya kan? Ada apa, deh? Iya, saya datang tetap mau belamar. Bukankah sudah saya tolak? Iya, Pak. Berdua kali, Pak. Siti Hajar, tujuh kali sopamaruah. Saya besar kemungkinan lebih dari itu, Pak. Baru aja saya memikirkan calon menantu yang gigih, ulet, patang, menyerah. Sekarang saudara datang. Baiklah, saya akan nikahkan dengan tetangga saya. Terima kasih, Pak. Hadirin. Udahlah, jangan pernah takut. Keputusan itu dalam genggaman Allah. Iya. Jangan suka menyerah. Begitu, deh. Ya, berdua. Apalagi berdua.